Pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih, sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini, hanya dengan menambah alat converter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara, meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya, dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Si Arta. Singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Herbal Medica bersama Soman Indonesia. Atau Sozo for Mulamanggata 1. Ini adalah yang kita sebut sebagai Soman. Sebuah jamu inovatif yang terdiri dari 39 macam buah sayur dan juga rempah-rempah yang sangat efektif untuk membantu Anda menjaga kesehatan dan juga mempercepat proses pemulihan. Dan masih dalam tema kita hari ini, yaitu tetapit selama liburan. Dan pas kaliburan pastinya ya. Masih bersama Mbak Ame juga, pakar kita hari ini. Dan tadi saya ingin membacakan nih, yang sudah masuk di Facebooknya PT Soman Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, juga bisa buka di Facebooknya PT Soman Indonesia. Kali ini ada Ibu Nirma, katanya berusia 54 tahun, pernah terserang strok 2 tahun yang lalu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, karena tekanan darah Ibu saya sering tinggi, apakah Soman bisa menstabilkan tensi? Nah, bagaimana ini? Ya, memang tensi yang tinggi atau hipertensi itu bisa menyebabkan terjadinya, lama-kelamaan bisa terjadi strok. Usianya kan ibunya sudah 52 tahun ya. Memang bertambahnya usia, pembuluh darah kita akan semakin menebal. Ditambah lagi kalau kita suka makan yang berlemak, terusnya santan-santan, terusnya gorengan, ini kan lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu dia akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya tadi ini akan menyempit. Menyempit dan juga makin lama, dia pelaknya itu makin menebal, makin menebal dia akan terjadi penyumbatan. Nah, kalau penyumbatan itu terjadinya di otak, itu disebut dengan strok. Nah, kalau misalnya penyumbatannya terjadinya di tempat lain, itu akan menimbulkan penyakit yang lain lagi. Tapi kebanyakan itu penyumbatannya terjadinya di otak. Kalau di jantung, penyumbatannya itu akan terjadi serangan jantung. Begitu, baik. Ada telponnya masuk ini mbak, kita sampaikan dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Dengan bapak siapa? Dengan bapak Warsi. Di mana bapak? Di berubah. Nah, di berubah silahkan bapak. Apa yang ingin dikonsultasikan? Ya, kemarin kan, aku beli-beli somam, tapi diminum, saya kan punya keluhan ini mbak, punya keluhan emah, ya. Tapi diminum kok perutnya gak enak. Bapak sudah berapa lama minum somamnya, Pak? Sudah beli dua, tapi baru diminum dua kali. Oh, baru diminum dua kali? Ya, perutnya gak enak. Sesudah makan atau sebelum makan, Pak, minumnya? Minumnya sebesar sudah makan. Sesudah makan, ya? Iya. Ya, coba bapak dirubah minumnya jadi sebelum makan, ya, Pak, ya. Gitu, karena untuk keluhan ma, ataupun keluhan yang lainnya, paling bagus somam itu dikonsumsi sebelum makan. Terutama untuk yang punya keluhan sakit, mah, ya, seperti asam lambungnya tinggi. Nah, somam ini kan basah, Pak, jadi menetralisirkan asam lambungnya, Pak, gitu. Jadi, paling bagus memang konsumsi sebelum makan. Bapak minumnya berapa tetes, Pak? Baru sepuluh, Pak. Oh, sepuluh tetes. Diturunin aja dulu, Pak. Dimulai dari tujuh tetes dulu, ya, Pak, ya. Tujuh tetes, tiga kali sehari, dikonsumsi setengah jam sampai satu jam sebelum makan. Nanti setelah dua minggu, baru boleh dinaikkan jadi sepuluh tetes, gitu. Kalau kontraindikasi sih, itu artinya gimana, Pak? Kontraindikasi itu biasanya, sebenarnya di dalam somam itu tidak ada kontraindikasi, Pak, gitu. Kontraindikasi itu biasanya kalau obat-obatan kimia. Tapi ada kontraindikasi itu maksudnya sebenarnya adalah proses detoksnya, Pak. Pengeluaran racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dari proses detoks itu macam-macam. Ada yang BAB-nya lebih hitam, lebih bau. Lalu ada BAK-nya atau buang air kecilnya itu lebih sering, ya. Terus yang lebih bau juga. Ada juga yang purutnya jadi mual. Terusnya ada yang diare. Terusnya juga ada yang pusing, gitu. Jadi, beda-beda. Nah, proses dari detoks itu tidak lama. Paling lama itu biasanya satu minggu. Tapi memang biasanya kalau untuk yang punya keluhan sakit, itu awalnya itu tidak enak dulu, Pak. Iya, memang tidak enak. Diminumnya tidak enak. Iya, makanya diminumnya sebelum makan. Terusnya nanti lama-lama akan kembali lebih enak lagi, Pak. Ya, sudah, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Sudah telepon ke sini. Silahkan untuk penyapang selanjutnya. Bisa di 670-75-00. Berarti memang tiap penyakit itu juga berbeda, ya, Mbak. Iya, betul. Karena somal ini juga fleksibel untuk dosisnya, ya. Iya, betul. Dan untuk awal pemakaian, itu ada proses namanya detox. Jadi, proses regenerasi sel itu tidak akan terjadi. Proses perbaikan sel-sel tubuh itu tidak akan terjadi kalau masih banyak toksik atau masih banyak racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadinya kalau kita minum somal, awalnya itu dibersihkan dulu toksiknya, dikeluarkan dulu racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pengeluaran itu beda-beda, ya. Ada yang tadi mual, terus ada yang sampai muntah, ada yang jerawatan, terus ada yang kayak keluar bisul. Tapi itu semuanya hanya bersifat sementara. Ada juga yang kayak diare, gitu, ya, tapi tidak mulas, gitu. Karena dia hanya membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita saja, gitu. Dan itu biasanya paling lama itu 14 hari. Oke. Dan karena yang membedakan somal dengan obat itu karena somal merupakan dari jamu, ya, Mbak? Betul. Dari bahan-bahan yang alami, di prosesnya pun juga secara alami juga. Jadi, nggak ada efek samping apapun yang, dan bisa digunakan untuk semua usia. Biasanya kan kalau obat itu ada golongan usianya, ya, obat untuk orang dewasa, ya, nggak boleh buat anak-anak, gitu. Dan anak-anak biasanya nggak mempan untuk orang dewasa. Tapi kalau somal, ini bisa untuk semua umur, gitu. Ada penelan lagi? Kita selamat. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Abdul Kodir, Ibu, dari Jepara, Bu. Bapak Abdul Kodir, di Jepara, mohon nggak, Pak? Apa keluhannya? Itu keluhan saya, anak saya akan punya sakit gatel-gatel, loh. Bisa nggak? Kalau menggibu ini semua, loh. Gatel-gatelnya kenapa, Pak? Ya, gatel-gatel seperti alergi, gitu. Oh, alergi. Alergi apa, Pak? Anaknya, Pak? Tidak, Pak. Tidak lama, kok, gatel-gatel, Pak. Kalau dibawa ke dokter sebentar, obatnya habis, terus umat pagi. Oh, kamu lagi, ya. Oke, usia anaknya berapa, Bapak? 18 tahun. 18 tahun, ya. Oke, sudah. Sudah nggak amin? Baik, terima kasih, Bapak. Setelah ini, langsung dijawabkan, Mbak Amin. Dengan masalah alergi. Alergi, ya. Alergi itu banyak sekali, ya. Biasanya terjadi itu sejak kita kecil atau pada saat kita sudah dewasa, tiba-tiba alerginya keluar, gitu. Nah, alergi ini sebenarnya bentuk reaksi berlebihan dari antibody kita. Reaksi berlebihan dari daya tahan tubuh kita dalam respon sesuatu, gitu. Nah, biasanya untuk alergi ini ya harus diturunkan, anti-alergenya itu harus diturunkan, gitu. Harus ditekan. Kalau kita minum obat-obatan anti-alergi, itu biasanya hanya untuk menekan saja tanpa tahu penyebabnya ini alerginya karena apa, gitu. Nah, kan harus, dasarnya yang harus diperbaiki. Nah, kalau minum soman, soman ini kan memperbaiki sel. Selnya yang diperbaiki. Di mana bagian terkecil dari tubuh kita ini adalah sel. Pada saat kita sakit, sel-sel tubuh kita yang sakit. Nah, begitu juga dengan imunitas kita. Soman ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, yang bereaksi berlebihan tadi ini diperbaiki metabolisme tubuhnya. Supaya bisa kembali normal, kembali. Sebaiknya diminum somannya ya. Selain untuk menurunkan alerginya anak bapak, ini juga bagus untuk proses tubuh kembang juga. Jadi, untuk anak umur 18 tahun itu otaknya masih bisa bertambah lagi ya. Meningkatkan kecerdasannya masih bisa. Lalu juga bisa untuk meningkatkan tinggi badan juga. Karena soman itu kalsiumnya cukup tinggi gitu. Jadi, boleh diminum 5 tetes 3 kali sehari. Dan kalau memang ada penyebab dari alerginya, dihindari dulu. Supaya bekerjanya soman itu menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Betul sekali. Nah, seperti tadi ya, kalau ingin diabetesnya bisa cepat sembuh juga harus dihindari makanan manisnya. Pola makannya itu harus diimbangi juga gitu. Jadi, kalau mau kerjanya soman itu seperti jalan tol ya, yang bebas hambatan gitu. Jangan kayak jalan tol di Jakarta ya. Sama aja maju juga. Jadi, kalau mau kerjanya soman kayak jalan tol, bebas hambatan, itu harus dibarengi dengan pola makan. Perubahan pola makan, pola hidup juga, dan juga stresnya harus ditangani dengan baik. Karena biasanya dari stres itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya lagi. Karena stres ini termasuk radikal bebas. Betul. Oke. Karena yang banyak disebut juga ya, bahwa radikal bebas itu bisa membawa penyakit. Iya, betul. Nah, radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita. Ini dapat merusak sel-sel susunan, sel-sel yang seimbang di dalam tubuh. Nah, dari efek radikal bebas ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Dan hingga akhirnya bisa menyebabkan kanker, tumor dan juga kanker. Waduh. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi nih, mbak. Katanya kan, oh, sementara ada penelpon ya ternyata. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mau nggak, Ibu? Dengan siapa di mana? Ini saya, Ibu Jasmini, di Batik. Keluhannya apa, Ibu? Itu, kalau saya banyak tidur kok, telapak kaki ini saya untuk jalan itu nggak bisa lancar. Sakit gitu rasanya. Oke, berarti telapak kakinya ya? Telapak kakinya sakit ya, Ibu ya. Usia berapa, Ibu? 50 tahun. 50 tahun. Oke. Sudah itu saja, Ibu? Baik, sudah itu saja, Ibu? Oke, sudah putus sepertinya. Bagaimana, Mbak Ami? Ya, ini Ibu sepertinya gejala dari asam urat ya. Jadi, pada salah satu gejala dari asam urat, pada saat kita bangun tidur ya, itu telapak kaki rasanya sakit sekali, apalagi pada saat napak di lantai, itu kayak ditusuk-tusuk oleh jarum. Karena bentuknya kristal asam urat, itu kan kristal itu tajam-tajam, seperti jarum, seperti kaca gitu ya. Nah, itu menumpuk, biasanya menumpuk itu kristal asam urat itu biasanya menumpuk di buku-buku jari, jari, tangan, dan juga kaki, lalu di tumit, dan juga ada di telapak kaki gitu. Biasanya juga warnanya kemerahan. Nah, Ibu, ini berarti suka makan seafood, ya, terusnya melinjau, terus juga jerauan, lalu kalau suka makan yang sayurannya itu kayak daun singkong, terusnya bayam, lalu juga melinjau otak, ya, itu biasanya yang mengandung purinnya tinggi, yang menyebabkan kadar asam uratnya tinggi. Nah, sebaiknya Ibu mengkonsumsi soman, karena di dalam soman ini salah satunya ada seledri. Seledri ini dia berfungsi untuk diuretik, jadi mengikat cairan, gitu. Dan kalau minum soman untuk masalah asam urat dibarengi dengan minum air putih yang banyak, Bu. Jadi membantu untuk melarutkan kristal asam urat tadi, ya, pada saat kita buang air kecil ini akan dibuang bersamaan, gitu. Nanti lama-lama kadar asam urat, Ibu, akan menurun. Nah, sebaiknya juga, Ibu, dijaga makanan-makanan yang tadi saya sebutkan itu harus dihindari dulu, gitu. Banyak minum air putih, ya, terusnya olahraga yang teratur juga, Ibu. Oke, baik, Mbak. Tadi kan disebutkan bahwa harus mengurangi seafood, ya. Padahal kan ada orang juga nih yang bilang bahwa makanan dari daging, misalnya hewan berkaki empat seperti kambing, sapi, itu lebih baik diganti dengan ikan. Nah, bagaimana ini, Mbak? Memang kalau untuk hewan yang berkaki empat itu daging merah, ya. Daging merah itu mempunyai kadar asam yang tinggi, ya. Jadi itu kalau kita sering-sering makan daging-daging merah, itu menyebabkan keasaman tubuh kita itu menjadi menurun. Jadi turun ke pH yang asam. Nah, kalau pH yang asam itu dapat memudahkan penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Makanya diganti dengan kayak ikan. Nah, seafood itu bagus apabila kita konsumsinya tidak terlalu berlebihan, ya. Lalu juga yang bagus itu sebenarnya adalah ikannya. Jadi seafoodnya kita pilih yang ikan-ikan aja. Ikan laut, maupun ikan yang ditambak, itu bagus sekali. Jadi yang dihindari yang kayak kerang, udang, kepiting, itu kolesterolnya pun juga tinggi, ya. Terusnya untuk purinnya atau kadar asam uratnya itu bisa menaikkan cepat juga, gitu. Jadi dihindari seafood yang seperti itu. Jadi kita pilih dengan ikan-ikan aja. Ikan, berarti harus digarisbawahi, ya. Lebih ke ikan-ikan. Iya, itu sekali. Tadi kan disebutkan juga bahwa seaman ini baik untuk menjadi pendamping bagi pengobatannya. Iya, betul. Kita akan lanjut setelah mengangkat telpunya satu ini. Halo, selamat malam. Halo. Dengan Bapak, siapa di mana? Dengan Bapak, siapa di mana? Bagaimana keluhannya, Bapak? Kalau kena kusta, boleh ngonsumsi suman nggak? Kalau apa, Bapak? Nah, kusta. Kusta. Oh, kusta. Kemudian, itu saja? Atau ada pertanyaan lain, Bapak? Terus, sama SGOT, sama SGBT, ini aku tinggi banget. Tidak bisa jalan dua hari kemarin ini. Kenapa? Tidak bisa jalan selama dua hari ini, Pak? Bagaimana? Iya. Oke. Iya. Sudah itu saja, Bapak? Atau masih ada lagi? Iya, nanti dijelaskan secara konsumsinya sama apa diolesin ke posisi kulitnya atau gimana gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, Mbak Ami, silahkan. Soman ini ya, berbedanya dengan obat ataupun jamu yang lainnya, karena soman itu tidak hanya diminum aja, Mbak Ami. Jadi, soman itu bisa juga dioleskan langsung ke luka. Baik itu luka bakar, luka sayatan, atau luka yang lainnya, kayak seperti kusta ini ya. Selain diminum juga, Pak, 10 tetes 3 kali sehari ya, ini juga harus dioleskan juga di lukanya, supaya lukanya ini lebih cepat kering juga gitu. Dan untuk diminum, supaya daya tahan tubuhnya ini bagus ya, untuk regenerasi selnya pun juga lebih bagus juga. Nah, SGOT, SGPT-nya ini tinggi, berarti ada masalah nih deliver-nya gitu. Sebaiknya, apalagi kan ini kalau udah tinggi tuh memang kalau ada masalah deliver, akhirnya jadinya susah berjalannya, ya tidak bisa jalan. Nah, sebaiknya Bapak minum somannya ya, mulai dari sekarang, terusnya banyakin minum air putihnya, Pak. Dan kalau memang saya sambung dari pertanyaan Mbak Ami tadi, bagaimana dengan rapi pendamping gitu, itu boleh banget. Kalau memang Bapak ini ada pengobatan medis ya, itu boleh digabungkan dengan pengobatan soman. Jadi, soman ini bisa digunakan sebagai terapi pendamping, penyakit apapun gitu. Dan nggak membedakan sakit A, sakit B, golongan usia manapun, itu tidak membedakan. Jadi, bisa sebagai terapi pendamping agar untuk mempercepat proses penyembuhannya gitu. Karena soman ini tuh nutrisinya tuh sangat lengkap sekali. Ada multivitamin, mineral, ada asam amino, terusnya juga ada omega-3, 6, 9, ada EPA, DHA, terusnya ada enzimnya juga, ada probiotik. Itu jadi sangat lengkap sekali, nutrisinya sangat lengkap. Nah, untuk proses penyembuhan itu dibutuhkan nutrisi yang baik gitu. Makanya pada saat kita di rumah sakit misalnya dirawat ya, dengan penyakit tertentu pasti dikasih makan yang bergizi gitu, yang bagus. Karena untuk proses penyembuhannya. Nah, dengan nutrisi yang lengkap ini, proses penyembuhannya menjadi lebih cepat lagi gitu. Makanya, kenapa soman bisa diberikan sebagai terapi pendamping. Oke, berarti bahkan sudah ada penjelasannya ya, kenapa soman itu bisa untuk terapi pendamping. Dan untuk pemirsa, bisa menggunakan soman ini secara fleksibel ya, karena disebutkan tadi ini merupakan jamu inovatif. Untuk menjaga daya tahan tubuh, Anda bisa menggunakan 5 tetes soman 3 kali sehari. Betul. Dan kemudian untuk mendampingi terapi pengobatan, bisa 10 tetes 3 kali sehari. Dan di sini sudah ada produknya langsung ya, somannya. Boleh ini mbak, pengen tahu nih, kayak gimana sih cara pakainya. Ya, jadi ini botolnya tuh seperti ini ya, terus tinggal dikocok dulu. Jadi sebelum pakai itu dikocok dulu, terusnya tinggal diteteskan ke air minum kita. Air minumnya nggak usah banyak-banyak, cukup setengahnya aja, yang penting langsung habis. Diteteskan langsung. Nih, saya mau jaga daya tahan tubuh, karena udah sering, jadi saya biasanya 10 tetes langsung. Oh gitu. Bahannya mau coba? Boleh, saya ini berarti dari berapa dulu nih mbak? Ya, 5 tetes dulu aja. Oke, dari 5 tetes dulu ya pemirsa. Nah, bisa dilihat sini kan nggak ada perubahan warna yang signifikan ya. Oh iya ya, tadi saya baru mikir kenapa ini nggak kecampur jadi coklat ya? Iya, jadi nanti dia akan kecampur sendiri, terus nanti tinggal langsung minum aja. Oh gitu, baik. Berarti pemirsa ya, untuk menjaga daya tahan tubuh bisa dimulai dari 5 tetes. Kemudian untuk pengobatan bisa dari 10 tetes. Baik, saya minum ya mbak ya? Iya. Wah, seder banget iya ya. Baik, dan ini pun tidak merubah rasa air putihnya ya? Tidak ada rasa dan juga nggak ada baunya, jadi memang cocok banget buat anak-anak. Oke, ya karena mungkin kadang anak-anak itu tidak mau minum obat karena rasanya pahit atau baunya nggak enak gitu ya. Nah, karena biasanya jamu itu identik dengan rasa yang nggak enak dan bau yang nggak enak. Tapi soman ini kan inovatif ya. Jadi bisa mendapatkan manfaat dari jamu tanpa harus tutup hidung ya. Terus ya rasa-rasa nggak enak karena ini tidak ada rasa dan tidak ada baunya sama sekali. Oke, dan langsung diminum habis? Iya, betul sekali. Karena kalau nggak habis sayang. Bener sekali sebenarnya itu ya? Iya, bener. Oke, dan saya juga mau tanya nih mbak, cara untuk mengkonsumsi soman misalnya selain pakai air putih mungkin bisa pakai yang lain? Boleh pakai air yang lain ya, seperti air teh, terusnya air susu. Buat anak-anak kan susu atau di jus buahnya itu boleh. Tapi yang penting jangan air panas. Cuma kalau saran saya sih lebih baik pakai air putih aja. Karena kalau air putih kan dia netral ya. Terusnya begitu kita konsumsi itu langsung diproses oleh tubuh kita. Tapi kalau misalnya minuman yang lain kan ada proses yang lainnya dulu. Oke, ada telepon lagi yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan ibu bapak di mana? Ini saya dari teman-teman. Silahkan ibu. Tegal, iya. Mau nanya, saya punya anak. Umurnya sembilan bulan. Sembilan bulan. Terus di susu ada jendolan, bapak. Ya, itu gimana bisa nggak nginum soman. Sudah periksa, bu, ke dokter? Belum. Sudah berapa lama ada benjolannya? Sebulan. Benjolannya di bagian payudaranya? Ya. Ini nggak, apa namanya, elastis gitu berpindah-pindah apa gimana? Enggak, di tempat itu aja. Bertambah besar nggak, bu? Selama sebulan ini, makin lama makin besar nggak? Enggak. Biasa sih, katanya juga nggak sakit. Nggak sakit juga ya? Iya. Tapi... Benjolannya nggak hilang-hilang. Benjolnya nggak hilang-hilang. Iya. Ya, coba ibu kasih anaknya minum soman dulu ya. 9 bulan kasih 3 tetes dulu aja, 3 kali sehari. Terusnya di bagian benjolannya itu juga dioleskan soman juga ya, bu, ya? Oh, iya. Sampai berapa botol, mbak, kira-kira? Eh, beda-beda sih ya, ya, bu, ya. Jadi, sebaiknya sih dikonsumsi terus aja. Karena walaupun nggak sakit, ini sangat baik sekali nutrisinya untuk anak ibu. Ya, karena 9 bulan itu kan lagi golden age juga, bu. Jadi, butuh nutrisi yang bagus, ya. Soman itu kan nutrisinya sangat lengkap sekali. Multivitamin, mineral, ada omega-3 dan DHA-nya untuk kecerdasan anak. Dan untuk daya tahan tubuh anak juga, bu. Biasanya kalau anak yang mengkonsumsi soman, itu jarang sakit. Gitu. Nah, umurnya 9 bulan. Iya, makanya itu. 14 tahun. Iya, oke. Baik. Makasih, mbak ya. Sama-sama. Sama-sama, ibu. Terima kasih. Dan ini ya, saya ingin memberitahu juga bahwa kelosoman ini merupakan jamu tetes yang terbuat dari 39 bahan. Dan juga terdiri dari sayur, buah-buahan, serta rempah-rembahan ya. Dan ternyata, pemirsa, waktu kita di Herbal Medica bersama Soman Indonesia sudah selesai. Tidak terasa ya, mbak? Iya, benar. Dengan begitu banyaknya pertanyaan. Tapi nanti kita akan kembali lagi, pastinya, di TVRI Jawa Tengah. Saya, Hany Nurmalita, pamit. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih, mewakili mbak Ame juga. Dan akhirnya, penampilan terakhir dari DNA Band. Ini dia dengan kangen. Kucing ma suratmu, lagu baca. Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan adilnya diriku di dalam hari-harimu. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu, kata kuasa, menahan. Jolah di dalam dendam, yang membara menahan rasa ketemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berjaya. Menahan rasa ingin jumpa, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!